hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel 2 otomotif Oke teman-teman kali ini saya akan mereview unit dagangnya Kang Otayah dari MB Motor Group ini merupakan pesanan dari kolaka ya untuk paket 110 juta warna abu-abu dan untuk di upgrade-an di bagian tampilan depan ini untuk headlamp juga sudah dual proji ya untuk grillnya juga sudah solid untuk foglamp kita menggunakan yellow LED ya untuk pempernya sudah TRD ada lampu DRL juga ya dan untuk di bagian lips Pemper bawah ini sudah 3D juga ya ini paket 110 juta untuk ruang mesinnya ini sudah turn up ganti oli ya sudah kita cek semua kondisinya oke ya dan kalau kita lihat di bagian tampilan samping ini sudah kelihatan istimewa ya sesuai permintaan untuk kaki-kakinya juga sudah diganti semua ya untuk di bagian tampilan depan ini untuk bagian send sendernya sudah ditutup dengan logo PPTI dan untuk webnya sudah diganti dengan remet ya ini untuk di bagian kaki-kakinya ini sudah menggunakan pelek HSR ya untuk banyak minta permintaannya ini slim ya jadi kelihatan sporty dan untuk di bagian size skirtnya ini menggunakan 2D ya karena ini modelnya lurus dan untuk di bagian bawahnya sudah dilapisi karbon juga ya kelihatan kombinasinya dan untuk bagian sepian ini sudah elektrik ada lampu sendi bagian sepian juga ya oke inilah tampilan dari belakang untuk stop lainnya ini sudah model Uranus ada daftal ya ori plastik dari Malaysia dan untuk penelpotnya ini racing ya ada mata kucing kanan kiri trovo ya kalau kita injak krim bedip-bedip dan ada dua buah sensor parking juga ada kamera mundur juga ya teman-teman kita lihat di bagian interior ini untuk permintaan kulit cok ini warna krim ya dan ada head unit di bagian headrest juga inilah tampilan dari interiornya ya di baris kedua ini sudah full redrim semua langsung kita lihat di baris pertamanya yuk untuk interior di baris pertamanya ini untuk door trim untuk ada kombinasi warna krim dan hitam ya for Windows dan untuk di bagian kolong ada lampu kolong dan ada karpetnya baru ini ya kita lihat di bagasi yuk dan untuk di bagasi sudah kita bekali dengan subwoofer ya untuk karpetnya juga baru dan ada toolkit juga ya teman-teman Oke demikian review singkat dari saya ya kurang lebihnya saya mohon maaf bagi teman-teman yang berminat unit seperti ini bisa langsung hubungi Kang Otaya untuk nomor saya sisipkan di deskripsi video ini untuk paket bahan juga bisa paket standar minimalis upgrade dan full upgrade juga dilayani ini agak buru-buru ya karena unitnya mau segera dikirim jadi reviewnya terlalu singkat oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati